Pemerintah Kota atau Pengkot Balikpapan memastikan kebutuhan pangan selama bulan Ramadhan aman. Hal ini diungkapkan Wali Kota Rahmat masuk usai menggelar rapat yang dihadiri unsur Forkopimdat terkait persiapan menyambut bulan suci Ramadhan. Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, ketersediaan pangan aman hingga 3 bulan ke depan. Namun demikian, pemerintah Kota Balikpapan juga berencana melaksanakan inspeksi mendadak, sidak, yang akan dilakukan pada pekan pertama dan terakhir di bulan Ramadhan. Sidak akan dilakukan kepada para distributor dalam rangka menjaga kebutuhan sembilan bahan pokok di Kota Balikpapan, termasuk juga di pasar rakyat. Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk belanja bijak. Dengan begitu harga di tempat transaksi perbelanjaan pun akan terjaga, meski ada kenaikan namun tidak signifikan. Yang penting masyarakat jangan panik buleing, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, terangnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!